Halo, saya lanjut lagi ke skinning tapi sebelum masuk ke skinning base mesh saya mau kasih lihat dulu untuk basic skinning jadi biar tahu cara kerjanya dulu oke, jadi disini saya punya mesh sama disini ada bone bone-nya ini kalau di video sebelumnya pakai biped tapi ini sebenarnya sama aja jadi ada A, ada B, ada C nah, nanti kalau skinning itu fungsinya buat nempelin vertex-vertex yang ada di mesh ini nanti ditempel ke bone-nya saya pakai bone A sama bone B aja bone C-nya nggak usah jadi ditempel ke dua bone ini jadi kalau nanti misalnya bone ini diputer mesh-nya akan ngikut, vertex-nya akan ngikut nah, kalau sekarang ini belum ada skinning-nya jadi belum nempel jadi kalau mau skinning tinggal pilih mesh-nya kasih modifier skin pastiin nggak ada yang nyala ininya sub-object-nya ada yang nyala kasih modifier skin oke, kalau udah dikasih ini kita tambahin di bone-nya harus dikasih tau dulu ini mesh ini yang apa, mempengaruhi bone apa aja nih jadi saya add aja terus cari disini ada tiga ya saya pakai yang A sama yang B aja yang C-nya nggak perlu, yang atas ini C nggak pakai oke, jadi saya pakai A sama B ini udah nah, kalau udah di add bone-nya sekarang kalau diputer sorry puter bone-nya ya diputer bone-nya ini mesh-nya udah ngikut kalau diputer bone yang ini yang bagian atas doang ngikut vertex-nya oke nah, ini mungkin untuk mempermudah saya gini dulu saya animate ini dulu biar gampang liatnya ya ini saya key dulu disini frame 10 puter kesini jadi ada gerakan kayak gini nah, kalau saya pilih mesh-nya di skin-nya terus saya buka disini ada envelope atau nggak klik edit envelope sama aja nanti begitu dipencet nanti ada warna keluar warna merah atau biru atau kuning gitu ya nah, ini warna merahnya ini warnanya cuma buat ngasih tau doang ini vertex yang berwarna merah yang disini ya, karena disini vertex merah semua jadi ngeblok warna merah ini berarti vertex yang disini ngikut ke join yang lagi yang lagi aktif yang lagi aktif itu kalau dilihat disini join A ya kalau saya klik disini atau klik disini chat B atau nggak klik di nggak ada garis abu-abu di tengahnya nanti kepilih join-nya ini kalau join B vertex yang ikut join B itu yang disini yang berwarna merah-merah jadi ini influence-nya nah, kalau digerakin bone-nya diputer ini kalau dilihat vertex-nya yang ikut yang ini ya makanya hasil bentuk mesh-nya setelah diputer bone-nya jadi kayak gitu disini ada patah gitu ya kurang-kurang bagus nah, ini bisa di atur influence-nya jadi bisa di atur lagi misalnya vertex yang ini saya maunya dia kan kalau sekarang ngikut ke join atau bone B ya join atau bone sama aja ada yang nyebut join ada yang nyebut bone ini sekarang ini ngikutnya ke yang B gitu makanya begitu diputer kayak gini nah, ini bisa saya atur supaya misalnya vertex yang ini atau satu satu loop vertex ini ngikut ke A 50% ke B 50% gitu ya nah, caranya itu ada beberapa kalau pertama bisa dilihat disini ada kapsulnya bisa diatur nih kapsulnya nah, ini bisa digedein bisa dikecilin terus di dalamnya ada kapsul lebih kecil bisa dimainin lagi gitu ya nah, kalau saya pribadi jarang pakai kapsul ini saya biasa langsung dari vertex-nya diisi aja influence-nya gitu ya oke, jadi caranya gini kalau saya jadi kalau di lagi edit envelope disini ada select vertices-nya bisa dinyalain nah, kalau select vertices ini nyala ini vertex-nya bisa dipilih bisa dipilih gitu ya nah, untuk rubah influence-nya ada beberapa cara juga disini ada pakai weight tool weight table pakai penweight bisa dipen gitu tapi mungkin kalau yang untuk ini saya pakai yang weight tool dulu nah, ini begitu dibuka weight tool nanti keluar window kayak gini ini ini kalau misalnya nggak kepilih vertex-nya disini kosong ya tapi kalau misalnya saya pilih vertex ini atau lebih dari satu vertex nanti dikasih tahu ada berapa vertex kita pilih saya pilih yang ini sekarang ada informasinya informasi influence-nya ternyata ini yang B ternyata vertex yang ini ikut ke B 100% ya atau nggak 1 ya dia angkanya 0 sampai 1 nggak mungkin lebih dari 1 ini anggapnya 100% ikut B kalau misalnya saya mau dia ikut B 50% ikut A 50% berarti harus saya tambahin influence A disini nah, caranya itu gini karena disini nggak ada A jadi saya pilih dulu bond yang A disini ya terus disini ini ada influence 0 sampai 1 50% itu berarti 0,5 berarti saya pencet ini 0,5 nanti disini keluar jadinya ada 0,5B 0,5A dan hasilnya kayak gitu karena 0,5 jadi dia ngikut ke A 50% ke B 50% dan warnanya jadi kuning kalau warnanya sebenarnya nggak terlalu masalah yang penting berapa influence-nya aja gitu ya kayak gitu nah, kalau misalnya mau ditambah atau dikurang bisa dari sini bisa ditambah kalau ditambah jadi tambah 0,05 kayak gitu jadi ditambah ke bond yang lagi aktif berarti ini A jadi ditambah 0,5 ke A dan nanti hasilnya bisa dilihat disini kalau ditambah kalau mau dikurangin saya pilih bond yang satu lagi yang B berarti saya tambahin B nanti efeknya kayak gitu nah, ini satu vertex itu pasti nilai maksimalnya 100% nggak mungkin lebih dari 100 atau nggak nggak mungkin lebih dari 1 makanya kalau A saya tambah yang B pasti otomatis berkurang dan sebaliknya B ditambah A berkurang pokoknya ini pasti kalau di jumlah hasilnya angkanya jadi 1 nggak mungkin lebih dari 1 ini bisa ditambahin sini atau dikurangin juga bisa tapi kalau saya biasanya cuma nambahin aja jadi kalau mau ngurangin saya pilih bond yang seberangnya saya tambahin sini atau nggak bisa juga dipencet dari sini ini ada kayak presetnya ada 0 ada 0,1 0,5 dan seterusnya gitu ya kayak gitu nah ini jadi cara mindahin influence-nya atau nggak mau nambahin atau ngurangin kalau nggak ada nama bondnya di sini nggak ada misalnya kayak ini di sini nggak ada nama bond A pilih dulu bond A yang di sini baru di mau pencet tambahin juga bisa gitu ya tambahin gitu sampai 0,5 misalnya nah kalau misalnya mau semua ya langsung pilih aja dari sini pilih semua pilih bond karena di sini nggak ada A saya pilih dulu bond A yang di sini pencet 0,5 gitu berarti ini udah kalau saya undo misalnya saya lagi posisi gini saya bikin 0,5 udah ya ini berarti udah 0,5 semua yang tengah kayak gitu nah ini cara mindahin cara ngatur influence di vertex-nya jadi sebenarnya cuma skinning itu cuma ngasih tau vertex ini ngikut ke bond yang mana influence-nya berapa persen gitu ya dan ini jumlah influence-nya pasti 1 100% nggak mungkin lebih dari 1 misalnya kalau ini mau pas diputer gini ini mau agak turun sedikit berarti ini pilih yang sini saya mau tambahin ke B sedikit ya jadi kalau lagi puter gini kena B jadi ini masuk sedikit jadi saya pilih karena nggak ada B saya pilih B tambahin dikit misalnya gitu nah kayak gitu ya yang atas juga mungkin bisa mau masuk ke A sedikit jadi tambahin nah kayak gitu kira-kira nah ini kan bentuknya bisa untuk lutut bisa untuk jari bisa untuk sikut gitu ya mirip ya segmen kayak gini nah ini tinggal diatur aja nanti hasil deformasinya mau kayak gimana ya karena ini kan di deform di berubah bentuknya dan ini angka ininya nggak ada angka pastinya ini tergantung nanti pas udah di deformasi mau sebagus apa bentuknya kalau misalnya lebih prefer hasil pas di deformasi jadi begini ya silahkan angkanya jadi segini nggak harus angkanya selalu sama yang penting dicari bagusnya pas udah di deform kayak gimana gitu ya oke jadi ini basic dari skinning aja sekarang bisa masuk ke yang base mesh yang ini bisa dicobain aja dulu terima kasih jadi